Pemerintahan Presiden Joko Widodo ini selama hampir 10 tahun begitu ya mencabat ini juga infrastruktur menjadi aspek yang menjadi fokus pemerintah. Nah sebetulnya di masa-masa akhir kepemimpinan beliau walau memang mengusut keberlanjutan di Presiden terpilih selanjutnya bagaimana Anda melihat sektor infrastruktur prospeknya di tahun 2024 ini Pak Andi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam jatuh untuk kita sekalian. Pak Mirsa CNBC dimanapun berada, terutama teman-teman berlaku jasa konstruksi keluarga besar GAPENSI seluruh Indonesia. Pak Beram, dalam setiap kesempatan, ya di tempat ini juga, saya sering menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh berhenti. Pembangunan infrastruktur harus terus berjalan. Dan kami dari GAPENSI menyampaikan apresiasi terhadap Bapak Presiden Republik Indonesia di mana dua periode ini kami betul-betul mengikuti perkembangan infrastruktur yang dibangun secara masif. Dan setiap tahun ada peningkatan, ya, untuk anggaran belanja untuk infrastruktur. Tahun ini juga pun mengalami kenaikan tahun 2024, ya, kalau saya tidak salah itu Rp4.023,4 triliun. Rp423,4 triliun. Kemudian alokasi ini sama dengan 12,73 persen dari total anggaran belanja negara. Nah, dari anggaran itu, yang diolokasikan anggaran kementerian PUPERA sebesar Rp146,98 triliun. Nah, untuk apa itu? Ini di akhir masa jabatan Pak Presiden Joko Widodo, banyak membangun bendungan, gitu ya. Ada 20 unit bendungan, kemudian ada 400 hektare jaringan irigasi, ada kurang lebih 50 km jalan tol, dan akan membangun 296 km jalan baru. Ada 327 hektare kawasan kumuh dan kawasan strategis, ya. Ada juga 546 unit sarana-prasarana pendidikan olahraga dan pasar, ya. Kemudian ada pembangunan unit rumah susun dan unit rumah swadaya, 55,46 unit. Ini cukup besar. Jadi, menurut saya, kami memberikan apresiasi, ya, terhadap Pak Presiden, yang terus berkesinambungan melakukan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Karena memang parameter bangsa itu, untuk inovasinya ada di pembangunan infrastruktur. Nah, itu ya. Oke. Jadi, pertanyaannya nih, ada pertanyaannya. Sejauh mana keterlibatan swastanya kan itu kan? Betul sekali. Bagaimana keterlibatan sektor swasta di sana? Ya, jadi, dari angka itu pun juga, kan saya lihat ada angka kurang lebih sampai 35, sekian triliun yang akan dialokasikan untuk pembangunan IKN, dan IKN pun juga harus berlanjut, ya. Ya, dan di akhir-akhir kemarin Morawadan, juga Bapak Presiden banyak melakukan dana impreso untuk pemberbaikan jalan kaupaten dan kota, untuk konektivitas daripada jalan provinsi. Dan ini teman-teman pelaku badan usaha jasa konsuli daerah mengambil bagian peran yang ada di situ. Nah, target yang besar ini, ya, menurut saya punya tantangan ini. Ya, punya tantangan yang harus dihadapi bersama-sama, kan di situ ada pengembangan teknologi, ya. Kemudian, tata kelola regulasi, ya, ketersediaan sumber daya konstruksi, kemudian persaingan yang tidak sehat. Ini yang menurut saya yang dihadapi oleh setiap tahun oleh teman-teman pelaku usaha konstruksi, di mana teman-teman pengusaha lokalnya, ya, yang kepingin menjadi tuan di negerinya sendiri, bagaimana ketelibatannya dalam melaksanakan proyek-proyek tersebut. Nah, itu seperti itu. Oke, baik. Pak Andi, tentunya banyak pertanyaan juga begitu di sektor infrastruktur. Adakah memang kekhawatiran begitu ya yang juga timbul dari para pelaku usaha di sektor infrastruktur terkait transisi kepemimpinan ini? Karena memang proyek-proyeknya juga sangat banyak sekali, dan juga banyak juga kekhawatiran bahwa memang proyek-proyeknya ini, yang banyak ini yang juga tentu dirancang oleh Presiden Jokowi ini, nantinya tidak akan berlanjut, Pak Andi. Sebelum saya ceritakan untuk berlanjutnya, ini perkembangan pertumbuhan untuk di sektor konstruksi ini, kita berharap dia bisa tumbuh menjadi 6,4 sampai 6,7 persen. Sektor konstruksi ini kita berada pada posisi yang kelima. di bawah sektor pengolahan, perdagangan, pertanian, dan pertambangan. Nah, ini kalau kita pacu, bisa naik menjadi 6,4 sampai 6,7 persen. Nah, ini berarti karena sektor ini unggulan, maka ini harus berkelanjutan. Nah, ini harus berkelanjutan. Maka, di akhir periode, Pak Jokowi Dodo kemudian akan dilanjutkan dengan Presiden terpilih, dengan Pak Prabowo, yang kita bisa tahu semua visi-misinya pun juga berkelanjutan, saya punya keyakinan bahwa infrastruktur ini akan terus bergeliat. Oh, oke. Nah, memang cuma harapan kalau kita ini, harapan kita semua pelaku di undang usaha, ini memang nggak boleh terhenti, tetapi harapan kita untuk IKN, karena ini berkelanjutan, terus dia berjalan, namun ada tentu hal-hal yang strategis. Tentu jangan terlalu memaksakan sesuatu dengan kemampuan uangan negara, kan, gitu kan, kan, banyak juga program-program Pak Prabowo yang harus mereka wujudkan. Oke, bicara terkait tantangan di IKN, karena tadi ada sudah memensin terkait IKN, yang mana menjadi tantangan untuk pembangunan IKN adalah terkait masalah investasi. Lalu bagaimana sepinya investasi yang juga sudah menjadi narasi-narasi di halayak ramai, terkait sepinya investasi di IKN, dan juga keberlanjutan infrastruktur dan juga proyek yang ada di sana, Pak Andi? Ya, saya pikir kekhawatiran itu memang pada saat pasca kita by time untuk menghadapi Pilpres, iya kan? Nah, sekarang karena memang Pak Prabowo yang terpilih, dan memang misinya akan berkelanjutan, saya punya keyakinan, pasti investor pun juga akan welcome, kemudian negara akan terus, ini udah undang-undang kan, ini harus berkelanjutan. Saya pikir nggak ada keraguan untuk melanjutkan proyek IKN itu. Oke, tidak ada keraguan begitu ya. Lalu bagaimana sih Pak Andi dari pelaku usaha sendiri melihat begitu ya, dan juga memandang sosok Presiden Jokowi tentunya dengan memiliki status juga sebagai bapak infrastruktur tentunya di sini ya, karena memang menjadi sosok yang memperjuangkan dan juga fokus terhadap infrastruktur selama kepemimpinannya. Kami baru saja melaksanakan musawaran nasional, GAPNC, yang alhamdulillah saya terpilih menjadi ketua umum. Dalam ketetapan munas itu, kami dari GAPNC memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Bapak Presiden Jokowi Dodo. Selama kurun waktu 10 tahun kami mengikutinya, kami memberikan juga penghargaan. Dulu memang kami mengusulkan sebagai bapak infrastruktur, tapi ternyata itu diserahkan oleh Kalin Indonesia. Kalau Pak Suharto dijuluki sebagai bapak pembangunan, maka kami dari GAPNC memberikan penghargaan kepada beliau sebagai bapak konstruksi Indonesia. Dan ini mudah-mudahan dalam waktu dekat, jika kami diterima nanti sebagai pengukuhan di istana negara, dan penghargaan ini akan kami berikan langsung kepada beliau sebagai wujud kecintaan, wujud kekaguman kita ya, kepada beliau yang benar-benar telah membangun Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke. Oke, dan betulnya infrastruktur apa yang harusnya difokuskan dalam pembangunan-pembangunan ke depan? Silahkan. Ya, saya pikir yang telah kita rasakan semua ya, Anda bisa bagaimana melihat Trans Sumatera, dengan tol kemudian Kalimantan, Anda Trans Jawa, hampir semua terkonektivitas ini luar biasa. Jadi kemudian daerah Papua, tol laut, semua terbangun dengan baik. Jadi benar-benar kami, Papua yang dulu, yang sama sekali tertinggal, kini telah terbuka dengan baik. Nah sekarang, yang kita harapkan, bagaimana memempatkan sentra-sentra produksi yang telah dibangun oleh infrastruktur ini. Jalan-jalan yang sudah dibangun, bagaimana menumbuh kembangkan sentra-sentra produksi di sekitar jalan yang telah dibangun. Baik itu jalan pemerintah, apa namanya, jalan provinsi maupun jalan kabupaten kota. Nah itu mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan supaya bisa bertumbuh kembang daripada daerah itu. Nah, Mas Bram, satu hal mungkin yang ingin kami minta di kepemimpinan yang akan datang, supaya jalan-jalan kabupaten dan kota ini kan masih banyak juga yang rusak. Ini harus menjadi perhatian khusus, ya kemarin Pak Presiden kunjungan ke Lampung, ke Medan, ini mudah-mudahan terus berlanjut dan ini tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Terutama yang menuju ke objek-objek wisata kita, karena kan kita punya keunggulan ada di para wisata kan. Nah ini jalan-jalan yang menuju ke destinasi wisata, ini benar-benar harus diperbaiki dan menjadi perhatian. Selain membendungan bendungan dan segala macam kan ya, karena kan kita menuju ke apa namanya, untuk ketahanan pangan kan ya, pasti banyak akan irigasi, bendungan yang akan dibangun, tol, targetnya tol ini cuma 50, 50,8 km untuk memenuhkan tol. Jalannya 293 sekian. Yang selebihnya ada di KN, kurang lebih sampai 35 triliun.